hai 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 iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang beribadakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mudahkan kita kembali berjumpa bahagia rasanya ini mungkin agak sedikit baru settingannya dicoba oleh teman-teman semoga antum nyaman nanti ibu-ibu kalau tidak nyaman kasih masukkan ya nggak nyaman disini kalau nyaman mungkin bisa seperti ini kedepannya bisa nanti insyaallah gedung yang sebelah sudah mau jadi nanti bisa ibu-ibu pintunya itu bisa dari sana bisa gampang gitu ya jadi nggak nyatu pintunya semoga segera selesai targetnya kapan Pak Betul Latin bulan depan insyaallah bulan itu itu juga ada parkiran motor juga bisa bisa menampung ya enggak enggak banyak tapi lumayanlah bisa untuk menampung jadi ibu-ibu bisa dari perempuan dalam solat tapi hal-hal yang dimakruhkan solat udah belum kemarin belum belum ya hal-hal yang dimakruhkan solat belum belum ya baik berarti kita lanjutkan kepada hal-hal yang dimakruhkan dalam salat ya dalam ulama syafi'iyah membagi hal-hal yang dimakruhkan dalam salat dibagi dua bagian pertama sesuai dengan kaidah ulama syafi'iyah apa kaidahnya perkara yang menyelisihi hukum sunnah perkara-perkara yang menyelisihi hukum sunnah sengaja kita lakukan berarti makruh sunnah-sunnah sholat maksudnya kan sunnah-sunnah sholat kita sudah sebutkan kemarin contohnya apa sunnah-sunnah sholat khusyuh dalam waktu sholat selama waktu sholat itu hukumnya sunnah-sunnah sholat khusyuh maka hukumnya jadi makruh contohnya takbirat al-intikon baca Allahu Akbar Allahu Akbar doa-doa dalam rukum sujud pikir-tikirnya subhanahu ala wa bihamdi subhanahu ala wa bihamdi sengaja ditinggalkan hukumnya makruh atau sengaja meninggalkan doa iftita padahal ada kesempatan untuk membacanya hukumnya makruh itu kaedah mengetahui kapan suatu hal makruh atau tidaknya menurut ulama syafi'iyah sengaja menyelisihi hukum sunnah saya sebut hukum sunnah bukan sunnah ya karena kalau sunnah itu definisi yang masih sangat luas siapa yang mendefinisikannya saya bahasakan sengaja menyelisihi hukum sunnah maksudnya hukum sunnah secara fikir nah sunnah itu perkara kalau kita laksanakan dapat pahala ditinggalkan tidak tidak berdosa sengaja menyelisihinya maka makruh paham ya salam kedua salam pertama nah kita sengaja udah salam satu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hukumnya jadi makruh paham ya baik kemudian ada beberapa hal yang jenis kedua ada jenis kedua yaitu perilaku-perilaku khusus yang syariat datang dengan teks melarang atau memakruhkan hal-hal tersebut ini ada beberapa hal yang lumayan lebih banyak sebenarnya dari kitab al-mu'atamat fil fikir imam syafi'i jadi saya pakai dari yang ini al-mu'atamat fil fikir syafi'i yang pertama adalah al-iltifatu fis sholati fil'aunuh noleh saat sholat selama nolehnya dengan leher gini kanan kiri atau agak kanan dikit agak kiri dikit noleh dalam sholat umumnya makruh jika nolehnya menggunakan dada nolehnya sudah anggap kiblatnya kesono nah kita nolehnya kisah dengan dada atau ke kanan dengan dadanya sholatnya batal jika disengaja kenapa sudah menafikan syarat sahnya sholat apa itu menghadap kiblat menghadap itu patokannya dada sedangkan muka ini enggak jadi patokan menghadapnya makruh kenapa Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis Abu Dhar al-Ghifari la yazalullahu azzawajalla muqabilan ala abdihi fi solatihi malam yaltafit faizal tafata insarafa'alhu Abu Dawud Nasa'i Allah s.w.t masih selalu menghadap hamba selama hambanya masih selalu menghadap Allah kalau sudah noleh maka Allah juga noleh berpaling dari hamba tersebut ini hadis fi isnadihi rajulun fihi jahalah ada masalah tapi dikuatkan dengan hadis Bukhari Nasa'i Abu Dawud dan lain-lain dari buddha'i shahadullahu anha soal s.a.w.t aku bertanya tentang orang yang sholat tapi sambil nolah-nolai nolai kanan nolai kiri berat-liri itulah ya nolah-nolai gitu itu sebenarnya adalah ikhtilas bahasa kita kayak mencuri setan mencuri kekhusuhan sholatnya seorang hamba makanya orang kalau nolah-nolai itu biasanya tidak biasanya kenapa kok gak membatalkan dan boleh masih boleh apalagi kalau ada kepentingan ada hajat boleh gak makroh dan gak membatalkan sebab sahal bin alhanvalah mengatakan suwiba misalah yakni salatu subahi faja'ala rasulullah s.a.w.a. jartafitu fi sya'bi kata Abu Dawud wakana arsala farisan ila sya'bi minal layli yahrus hadis surat Abu Dawud jadi pernah rasulullah s.a.w.a.w. sholat subuh itu di tengah-tengah sholat sambil melihat ke arah ke arah apa satu arah ternyata beliau itu sudah mengutus rombongan pasukan nah beliau sambil melihat sudah datang atau belum jadi kalau memang ada hajat maka tidak dipermasalahkan Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas Anan Nabiya s.a.w.a.w.a. kana yaltafitu fi salatihi yaminan wa shimalan wala yalui unqahu khalfa zahri hadis riwayat riwayatnya tirmidi dengan sanat sahih juga nasahi dan Ahmad rasulullah pernah ketika sholat itu melihat ke arah kanan juga melihat ke arah kiri tapi tidak sampai tidak sampai membalingkan tubuhnya jadi tetap yang noleh kanan kiri hanyalah lehernya itu tidak membatalkan sholat dengan hajat kalau ada kepentingan contohnya mungkin sholat ibu-ibu sambil ada anak kecil mungkin ya anak kecil kemana ini gitu kan khawatir kemana sambil dilihatin boleh boleh ada hajat atau mungkin kalau yang sudah nenek-nenek atau kakek-kakek cucunya sambil buat cucu sholat di masjid itu ada kan disuruh diam anak kecil ya jari ke masjid kadang anak kecilnya lari betul kemana kita hanya khawatir khawatirnya keluar masjid mushollah kan gitu lagi mushollah jadi ke jalan raya dilihat sampai dilirik dilihat gitu oh masih di dalam masjid masih aman boleh seperti itu boleh kenapa karena ada hajat ada kepentingan keperluan kemudian yang kedua adalah raf'ul basari ilas sama sholat dengan melihat ke arah atas ke arah atas nah ini dimakruhkan dadilnya riwayat anas bin malik anna nabiya sallallahu alaihi wasallam aqal mabaru akwamin yarafa'una abusara'um ilas sama'i fissala' ashtadda qawlumu fi dhalika hatta qal layantahun na'an dhalika awla yukhtafanna abusara'um hadis qawari dan muslim jadi ada sebagian sahabat itu sholat matanya mengarah ke atas mengarah ke atas rasulullah melarangnya kenapa sih orang-orang sholat itu kok pada melihat ke arah atas gitu terus rasulullah terus melarang sampai beliau seperti marah gitu kata baginda kalau tidak mau menundukkan pandangannya ke bawah nanti biar matanya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala karenanya dimakruhkan sholat dengan melihat-lihat ke arah atas karena kenapa yuna'fil khusyuhu itu menafikan khusyuhu apalagi kalau sudah masjidnya dibuat banyak hiasannya banyak ukiran-ukirannya apalagi nanti musim kampanye gitu ya ada gambar ini nomor ini alek yang ini wesh kalau lihat-lihat ke arah atas itu kadang ya jadi tidak diperbolehkan atau mat makruh baik kemudian yang ketiga anna toru ilama yulhi melihat kepada hal-hal yang melalaikan di saat sholat melihat kepada ada apa bener nggak melihat ke atas melihatnya ke bawah tapi melihat ke bawah itu melihat sarung temennya atau lihat mau kena temennya gitu itu sarung apa ya gitu ya apalagi sarung jaman sekarang itu mereknya dibuat gede-gede di bagian belakangnya iya biasanya ya iya merek merek ini merek ini gitu yaudah nggak usah kita lihat nggak usah kita lihat nggak usah kita lihat terus biarin udah tauis nggak usah di lihat kan kadang ada orang pakai batik gitu pakai batik kita lihat batik itu kan kadang ada ukiran gini gini kita malah lihat batiknya ukiran dari sini ke kanan terus ke kiri itu jadinya makroh kenapa menafikan khusur dalilnya dari bunda Aisyah radiyallahu anha kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa'alaihi khomis wa'atun dhatu a'alam falamma alhatni hadihi idhamu biha ilaha bijam waktuni bian bijaniyah jadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salah pernah salah dan menggunakan atau memakai kain yang ada ya mungkin lukis-lukis apa setelah saya sholat kata baginda nabi ini hadiah dari abu jaham ini membuat aku lamai dalam sholat tolong dikembalikan ke abu abu jaham yang ngasih namanya abu jaham tolong diganti saja dengan kain yang tidak ada warna-warnanya lukisan-lukisannya kalau kita ini kalau udang musim caleg gitu bagi-bagi kaos nomor sekian nomor sekian sebisa mungkin kita ke masjid tidak memakai baju yang bergambar neko-neko bergambar orang bergambar apa zaman sekarang kaos itu juga digambar-gambar gitu baik bener kaosnya item atau putih tapi ada gambarnya sebaiknya kalau ke masjid jangan pakai baju yang ada gambar-gambarnya nggak ke masjid saja juga nggak bagus nggak boleh apalagi gambar-gambar lukisan yang bernyawa itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam syariat Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Majmu' di hadis di hadis tadi Rasulullah nggak khusyuk gara-gara pakaian yang ada gambar-gambarnya kata baginda Nabi ada anjuran untuk menghadirkan hati saat sholat juga mentadab buri bacaan juga mentadab buri fikir-fikirnya sampai dia mengatakan dan dilarang saat sholat melihat pada perkara-perkara yang membuat kita lalai dalam sholat ya kata 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 Nabi sebenarnya juga menghias-hiasi masjid gitu dengan nukus diukir-ukir atau dibuat apa kaligrafi yang macam-macam itu sebenarnya meskipun boleh mak keruh kenapa itu bisa melalaikan orang sholat coba saja atur sholat di musid yang megah sekali gitu megah karena negerinya dibuat megah atasnya dibuat pikiran yang indah-indah meskipun kaligrafi kira-kira sambil sholat kalau lihat ingin menikmati enggak menikmati enggak menikmati menikmati kaligrafinya yang indah numpah sama sholatnya sholatnya bisa jadi makanya di dimakruhkan mehrab dinding masjid dan sebagainya itu dimakruhkan tapi kalau bolehnya boleh tidak masalah kalau masalah bolehnya tetap boleh boleh baik kemudian yang keempat adalah kafus syari wa tashmiri atrafis tawu jadi dimakruhkan dalam sholat adalah kafus syari sambil menyingkap rambut rambutnya disingkap sambil sujud dimakruhkan begitu juga sambil baju dilipet bajunya enggak dilurusin dilipet kenapa dimakruhkan sebab hal itu menafikan ketawa Tuhan ya kepada orang saja itu enggak sopan biasanya ini kita mau ketemu mungkin biayi pula pustak pula atau ketemu dengan gubernur atau penjabat pula pakai baju lengan panjang kemudian di di gulung-gulung gitu sampai separuh gini kira-kira sopan apa enggak sopan enggak enggak sopan enggak lengan pendek lengan pendek mas sopan wajah tapi kalau digulung-gulung gitu mau ketemu dengan dengan orang yang lebih tua dari kita gitu ketemu dengan para asatid para biayi habaib sopan enggak kira-kira enggak sopan iya kan atau ketemu dengan orang gitu malah sibuk rambutnya itu di di apa di kebelakangin pakai apa kayak peramukan itu apa namanya itu penyibak gitu loh apa bandu bandu itu rambutnya panjang terus kemudian datang menemui siapa tokoh siapa laki-laki terus kemudian dipakai bandu ke belakang laki-laki gitu sopan apa enggak kira-kira enggak sopan kan enggak sopan sopannya bagaimana kalau mau di kuncir kuncir aja ke belakang lebih sopan kan malahan kalau enggak pakai peci pakai peci saja tapi enggak membatalkan salat enggak makro dalilnya dari Ibn Abbas radallahu anhumma anna nabiya sallallahu alaihi wa sallamakal umir tu an asjuda ala sab'ati a'adumin wala akufa thawban wala syahun hadis Bukhari dan Muslim aku diperintahkan sujud pada tujuan kota tubuh dan tidak boleh menggulung baju atau menyebabkan rambut maka hukumnya makro ya kemudian yang kelima wada'ul yadi alal khasirah baju ini ya kalau baju ini juga termasuk semuanya loh ya baju baik yang sini ataupun yang di linting di gulung atau celana juga sebenarnya masuk ke situ masuk ke dalam baju